Hai, apa kabar semuanya teman-temanku di sana, di mana juga Anda berada. Hari ini saya ingin berkongsi dengan Anda semua di sana ya. Nak bertanya sebenarnya, pernahkah Anda memakan daging arnaf? Kalau pernah, silah komen di bawah. Saya tidak pernah makan arnaf, tetapi saya ingin mencubanya ya. Karena pada saya, mereka kata daging arnaf itu manis seperti ayam. Jadi saya cakap, bagaimana ya? Boleh juga, sebab saya suka mencuba sesuatu yang saya tidak pernah makan. Okey, so hari ini saya kena masak cepat. Sebab anak saya itu, yang perempuan itu dia vegetarian. Okey, jadi dia tidak makan daging. Tapi ikan dia makan, tapi tak banyak. Dia tak makan daging apa semua. So, sebelum dia balik daripada sekolah, saya nak masak daging arnaf. Ini bukan arnaf yang peliharaan itu ya. Jangan, ini adalah arnaf liar. Wild rabbit. Okey, arnaf liar. Harga dia ini, dalam enam ringgit gitu. Kawan saya, itu antar saya ada enam semuanya. Ada enam. Tapi saya cakap, suami saya pun tak makan. Pernah dia kata, dimakan saat yang arnaf katanya, dekat Malaysia dulu. Tapi, after that, never eat in moe. Jadi, I'm so excited. Saya sangat seruja nak, nak cuba juga daging arnaf ini. Bukan arnaf yang kita pelihara itu yang nice kan. Kita ni, kalau arnaf yang kita bela itu kan comel kan, tak sampai hati tengok. Tapi yang ni, dekat Skogland ni, banyak wild rabbit. Banyak yang liar punya. Warna dia, warna kelabu. Bukan warna-warni, tiada putih, tiada, apa tu, belang-belang tiada. Kalau wild rabbit, dia tinggal di hutan. Warna dia, warna kelabu. Dia, buat lubang-lubang. Dia tinggal di bawah lubang-lubang tanah tu, kalau musim sejuk. Kalau musim panas, nanti malam kan, dia keluar lah. Kalau di sini kan, sebenarnya, wild rabbit ni kan, dia suka makan sayur-sayuran. Jadi, maksudnya, arnaf ni di sini, yang liar punya. Dia orang tembak macam tu je. Tapi kita tembak, bukannya just tembak macam tu. Kita ada license ya. Kita berburu, dekat hutan ni, kita ada license ya. Macam berburu rusak, kijang, apa semua. Oh, memang, kalau nantilah, sama time kan, tunjuk you. Kalau you pergi, pergi kat hutan tu, banyak binatang ya. Sedangkan, itik liar pun ada. Itik liar tu, dia bukan peliharaan kan. Tidak sesuka hati, you boleh makan dan tembak dia. You kena ada license, sayang. Kalau tak ada license, you kena tangkap. Bukan macam kat Malaysia kan. Dia boleh makan apa saja you suka. Pergi hutan, you boleh makan ular. You boleh makan kurang-kurang. Makan biawak. Makan monyet. Itulah. You allowed to do that. But in here, you tak boleh. Kecuali, kalau orang berjual tu pun, barulah you boleh mencubanya. Itu pun jual tu, kena order online kan. Bukan semua supermarket menjual bahan-bahan laika. Binatang macam arnab ataupun burung-burung yang eksotik tu kan yang you memang kat sini. Kalau you nak berburu, macam-macam haiwan ya. Memang sangat banyak. Macam tupai dia pun gemuk-gemuk. Bukannya kurus-kurus. Gemuk-gemuk, gebu-gebu lagi. So, hari ni itulah I nak berkongsi. I nak masak arnab di hari ni. Saya minta maaf lah kepada siapa-siapa yang kata, alamak, kenapa you makan arnab. Tapi ini memang wild. Wild kan. Dia berbeza dengan arnab yang kita buat sebagai pet kan. So, saya juga hormati macam anak saya, perempuan saya, dia tak makan daging langsung. Walaupun ayam semua. Dulu kecil-kecil dia makan. Tapi sekarang dia dah besar, dia memang no meat. Vegetarian, totally vegetarian lah dia tu. So, itulah kalau hari ni I nak masak arnab. Mungkin next time saya akan mencuba daging kata juga. Mungkin babi tu tidak payahlah kan. Sebab memang kita punya family ni memang tak makan babi kan. Tapi my, apa tu, my relative, relative, dia orang makan lah. Tapi my family ni, dia tak makan babi. So, I tak akan cuba tu lah. Sebenarnya I dah pernah cuba dulu lah dekat Malaysia. Tu tak sengaja. Secara tak sengaja. Itulah kawan-kawan ada buat barbecue dekat bawah, kat rumah dia lah. So, malam-malam kan, dia makan lah. Dia pun tak cakap daging apa. So, I eat it. And then, macam, oh nice. Very nice. It's tasty. Dia lagi sedap daripada daging biasa, okay. So, the next morning kan, dia tanya lah. Dia kata, you makan babi ke sini? Dia said, no, I don't. Lepas tu, dia kata, oh my god. Dia kata. Semalam kan, you makan banyak tau, you makan. You makan daging babi ke sini, barbecue. So, cakap, oh ya ke? Itulah. Kalau you tak sengaja, tak apalah kot. Kalau you memang rasa-rasanya sengaja tu. Tapi itulah. I memang suka nak mencuba sesuatu yang saya tidak pernah makan. Itulah. Just mencuba kan. Tapi, no for biar wak. Not for the ular. Not for babi. Sebab di sini memang, kalau ular memang tak ada jual pun. Okay lah. Panjang ceritanya kan, I ni. Minta maaf. Sangat-sangat. Semoga anda di rumah itu. Dalam keadaan sihat, Nafiat. Thank you so much for watching my videos. Jadi, jangan lupa like, comment and subscribe my channel. Okay, tu je lah. Okay, jangan lupa esok kita masak. Eh, hari ni saya masak. Esok baru saya tunjuk. Ya? Okay. Bye-bye.